Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa kita sangat bersyukur bersyukur Ramadhan hadir di tengah-tengah kita justru kita sedang di uji oleh Allah SWT Ramadan dalam sejarah umat Islam itu selalu berfungsi sebagai penyelamatan Nabi diusir dari kota Mekah Mekah direbut pada bulan sejumat Nabi terancam punah umat Islam dan agamanya akan dihabiskan di peran badan karena seluruh pasukah sekutu kabila-kabila itu akan meresmikan penghapusan Islam di muka bumi termasuk umat Islamnya akan dihabiskan tapi terjadi kebalikannya semua mereka itu dirantai di masjid terhadap raja yang ada di sekitar inilah perang yang mahasiswa dan satu persatu jadi pada bulan suci Ramadan jadi ingin saya akan kita bersyukur kemarin tiba di saat kita sedang tercekam oleh virus koran siapa virus koran sebetulnya? dari Allah kan kita juga dari Allah dan kita menjalani bulan-bulan kita kita pada bulan suci Ramadan Allah pun juga mengatakan dan Rasulullah pun juga mengatakan apa yang diminta di bulan suci Ramadan ini kami akan dengarkan doa sergam kita sekarang bebas daripada virus koran ini ini saya katakan bahwa Ramadan sangat timely hadir dengan virus koran ini meskipun ini kita pun juga sebuah anak manusia dan karunia akal pikiran kita cerdas menjalani kehidupan tidak boleh nekat dalam menjalani kehidupan ini beragama yang baik bukan menghadapkan emosi tetapi juga perpaduan antara multi kecerdasan kecerdasan intelektual kecerdasan spiritual dan kecerdasan spiritual lain banyak lapis-lapis kecerdasan dalam diri manusia itu even sampai fisiknya juga ada gerakan refleks saat menginjak rokok itu pun belum sempat diproses oleh akal itu sudah refleksi kaki kita itu loncat itu satu bukti dari ujung ke ujung Allah mempersiapkan kita dengan kecerdasan maka kita gunakan kecerdasan ini untuk menyelamatkan diri dan melewati perjalanan hidup ini insya Allah selama kecerdasan Tuhan ini kita perhatikan maka kita akan menjalani kehidupan yang mengesankan ya bahagia kan tapi kalau kita sembrono menjalani kehidupan ya menyalahkan Tuhan keberadaan yang banyak bala dalam Quran ada tiga istilah ada bala ada musibah dan ada azab azab itu hanya ditimpatkan kepada kafir seperti umat yang ada binu yang umat yang ada disalah pandemi yang amat tersebut antara pandemi menimpa pasukan abrah yang ingin membutar ka'bah terkena babi termih di hijab itu juga punah nah tapi azab ini Allah minta khusus aku nabi minta khusus kepada Allah ya Allah jangan ditimpatkan azab terhadap umat doa nabi ini dikabulkan jadi insya Allah kita berterima kasih kepada Rasulullah memohon khusus supaya Allah agak mati sampai akhir zaman tidak ditimpatkan azab tapi musibah dan barat tetap tapi fungsinya bukan mengazab fungsinya untuk menguji ujian itu fungsinya untuk menaikkan orang yang lunus gitu kan itu para pemirsa jangan memusuhi musibah bersahabatlah dengan musibah bersahabatlah dengan penyakit bersahabatlah dengan penelitaan bersahabatlah dengan kekecewaan oleh memusuhi musibah penyakit kekecewaan fitnah itu dua kali lipat lebih berat akan mendorong orang yang berlaku tapi kalau kita lawan dengan keimanan ya itu seorang peneliti yang pernah meneliti orang yang beragama ditimpang musibah dia tidak akan merasakan maksimum musibah ya jadi dimana ada musibah lawanlah dengan kesabaran dimana ada prestasi ya itu lawanlah dengan syukur dua saya hidup yang kita harus memiliki manakala kita ditimpang musibah aktifkan saya kesabarannya manakala kita ditimpang atau di uji kemewahan hidup aktifkanlah saya syukurnya syukur dan sabar ini dua saya yang mengangkat musibah ini kalau lumpuh hanya bisa bersabar tapi bersyukur atas baliknya hanya bisa bersyukur tapi tidak bisa sabar itu juga tidak bisa terangkat orang yang bisa terangkat ke atas memiliki dua sayap hidup seimbang sabar pada saat timpah musibah syukur di uji kemewahan nah gini sekarang sedang di uji oleh Allah dengan musibah mampu gak bersabar sekian tahun lamanya kita di uji kenikmatan ya baru kali ini kita di uji dengan musibah dan menggurus segala saya kira mari kita bersikir sekian lama kita menjalani kehidupan yang normal menikmatan banyak yang kita alami kita bersyukur nah sekarang Allah akan menguji sabar gak keruni penusibah ya sabar juga Alhamdulillah kita akan lulus mari kita pemenang dalam menjalani kehidupan jangan menjadi bangkal orang yang kalah tidak berfungsi salah satu sayap kehidupannya apakah sayap syukurnya atau sayap syukurnya seorang pemenang dalam perjalanan kehidupannya adalah orang yang mengaktifkan dua kekuatan sayap energinya sabar terhadap musibah guraan penderitaan sabar terhadap perbagai hal-hal yang tidak diinginkan tapi sebaiknya harus bersyukur terhadap keadaan-keadaan yang mengenakan dirinya ya banyak orang diatur karena mabuk pada saat diri kemelewahan banyak orang tersyukur karena tidak tahan dalam kesabaran karena itu manusia yang paripurna ya mampu melewati penderitaan yang sabar mampu melewati ikan iman dengan syukur syukur dan sabar harusnya dimiliki oleh setiap umat manusia semua agama agama apapun misinya sama mengajak umatnya pemeluknya sabar dan syukur di seluruh umat beragama yang baik yang mampu menjalankan misi agama ini agama apapun ini bersama dengan agama semua agama menunjukkan tabalah menghadapi kenyataan sabar pada saat timpa syukur khidmat Allah kalau kita mendapatkan perutama saya kira inilah para pemirsa kesempatan kita berjubah pada hari ini insya Allah kita akan lanjut kepada kesempatan berbeda semoga Allah meredai kesabaran kita dan semoga Allah menerima seluruh amal yang merah dan kita demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati